Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Mandala bersama podcast Horror Ribbon. Pagi itu, semua warga di desa Mekarsari disibukan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan setiap hari minggu pada minggu kedua setiap bulan. Termasuk dengan Ratna yang selalu rutin menyumbangkan beberapa kardus air mineral saat desa mereka membuat acara pengajian seperti itu. Hari ini pun, Ratna menyumbang beberapa kardus air minum untuk para jamaah pengajian yang kini memenuhi masjid yang juga telah ditambahkan dengan tenda berukuran besar yang membentang sepanjang tepian masjid. Tenda itu sengaja dibangun agar para jamaah yang hadir bisa mendengarkan ceramah Pak Ustadz dengan sungguh-sungguh tanpa harus disibukan dengan rasa panas karena terkena sorot cahaya matahari. Pengajian hari itu selesai tepat pada saat azan zuhur berkumandang. Mereka melanjutkan dengan doa bersama sekaligus dengan sholat berjamaah yang dipimpin langsung oleh sang kiai yang menjadi pengisi acara hari itu. Bu Ratna, terima kasih ya untuk sumbangan air mineral hari ini. Semoga rejeki keluarga ibu semakin lancar, semakin ramai tokonya. Ucap salah seorang ibu-ibu yang menjadi panitia acara pengajian tadi. Ibu itu sengaja menunggu saat Ratna selesai sholat dan hendak pulang ke rumahnya. Padahal Ratna sudah seringkali menyumbangkan air mineral seperti itu dalam acara pengajian seperti ini di desa mereka. Tidak peduli siapa yang membuat acara pengajian, tapi Ratna selalu menjadi penyedia air minum di acara itu. Ibarat kata, Ratna adalah sponsor dalam acara seperti itu. Iya bu, sama-sama. Maaf juga, aku hanya bisa memberi air minum, tidak bisa memberi yang lain ya. Sahut Ratna dengan sangat ramah. Bibirnya tersenyum lebar dan membuat semua orang tersipu dengan betapa anggunnya seorang Ratna dengan pakaian lebar yang selalu menutupi tubuhnya. Membuat siapa saja tidak bisa melihat betapa indah tubuh seorang Ratna. Perempuan yang begitu menjaga kehormatannya sebagai seorang istri yang setia pada suami. Ah, Bu Ratna ini senangnya merendah terus seperti itu. Air minum itu juga berguna loh bu. Bahkan dia memberikan banyak manfaat untuk tubuh sahut si ibu tadi. Iya sudah bu, aku mau pulang dulu ya. Pasti sudah ditunggu sama Mas Satya di rumah. Permisi. Ratna menundukkan kepalanya dan kemudian mengangguk sekilas sebagai tanda bahwa dirinya sedang berpamitan dengan para ibu-ibu. Iya Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu Ratna. Semoga kebaikan ibu ini mendapat balasan yang indah dari Tuhan. Ratna hanya mengangguk, mengiakan perkataan si ibu tadi. Setelahnya, dia bergegas pergi meninggalkan halaman masjid untuk kembali ke rumahnya. Tidak baik seorang perempuan pergi dari rumah terlalu lama, meskipun sang suami sudah mengizinkannya. Karena itu, Ratna bergegas untuk kembali ke rumahnya setelah selesai melaksanakan sholat zuhur bersama yang lainnya di masjid. Setelah sampai di rumah, terlihat sang suami yang sudah menunggunya di teras rumah sambil duduk di atas kursi santai yang ada di sana. Assalamualaikum, ucap Ratna setelah dirinya tiba di rumahnya yang langsung dijawab dengan balasan salam juga oleh Satya. Setelahnya, mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah bersama-sama dan juga saling bercanda mesra berdua. Mereka adalah Satya, seorang pria berusia 30 tahun dan juga istrinya, Ratna, yang berusia 28 tahun. Mereka adalah sepasang suami istri yang terkenal dengan kebaikan hati mereka di desa. Satya dan Ratna juga memiliki sebuah toko yang cukup besar di desa itu. Sama seperti istrinya yang seringkali menyumbangkan air mineral saat ada pengajian di desa mereka. Satya pun juga kerap kali menggratiskan para warga mengambil apa saja yang dibutuhkan di toko bila hal itu adalah untuk kepentingan para masjid. Apa saja boleh mereka ambil, meskipun itu adalah saklar lampu, bohlam lampu, dan bahkan sampai ke kabel yang dibutuhkan bila perlu. Semua Satya gratiskan untuk masjid yang ada di desa tersebut. Suatu hari, di desa tersebut kedatangan seorang warga desa baru yang menempati sebuah rumah yang ada di sebelah kiri rumah Satya dan Ratna. Mereka adalah bu Leha yang berusia 56 tahun dan anaknya mbak Tari yang berusia sekitar 40 tahunan. Pada awalnya, mereka sangat baik pada keluarga Satya. Mereka juga menyanjung-nyanjung Satya dan istrinya yang sangat dermawan dalam berbagi. Wah, saya juga sangat ingin berbagi seperti yang dilakukan oleh mas Satya dan mbak Ratna. Tapi, jangankan untuk berbagi, kami bisa tetap bertahan hidup dalam kehidupan yang sangat sulit ini saja, sudah sangat bersyukur. Ucap Bu Leha setelah mereka selesai mengunjungi pengajian di masjid. Desa itu memang seringkali mengadakan pengajian. Semua tidak lain karena mereka ingin para warganya dekat dan saling mengenal satu sama lain. Dengan sering mengadakan acara seperti itu, maka otomatis seluruh warga akan sering bertemu. Dan mereka akan secara otomatis juga saling berhubungan satu sama lain. Sedekah itu kan tidak hanya melalui materi terus-menerus Bu Leha, tetapi sedekah juga bisa melalui senyuman. Benarkan mbak Tari? Sahut Ratna, sesekali dia juga melempar pertanyaan pada mbak Tari yang ada di sampingnya. Iya, mereka duduk berdampingan selama perjalanan pulang. Awalnya, Ratna hendak pulang sendiri, tetapi dia urung melakukannya sebab Bu Leha dan mbak Tari terus memaksa untuk pulang bersama. Pada akhirnya, Ratna menerima ajakan mereka untuk pulang bersama. Sekaligus, dia ingin semakin dekat dengan tetangganya itu. Sebab biar bagaimanapun juga, mereka adalah tetangga dekatnya dan tidak mungkin bagi Ratna untuk terus menghindari mereka. Ya sudahlah, sekalian pendekatan dengan tetangga baru, pikirnya. Selama berbulan-bulan, Ratna dan tetangga barunya itu hidup berdampingan dan mereka selalu rukun tanpa pernah berselisih sama sekali. Namun, kehangatan dalam bertetangga itu seketika menghilang entah kemana setelah kepulangan anak tetangga mereka yang berada di belakang rumah Ratna dan juga Bu Leha. Namanya Nita, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan lalu memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi seorang TKW. Entah apa yang dia bicarakan dengan Bu Leha dan juga Mbak Tari, sehingga beberapa bulan kemudian, dua orang itu terlihat seperti memusuhi Ratna. Mereka mulai menyebarkan gosip yang tidak benar tentang istri Satya itu. Sebelum kejadian itu, sebenarnya Nita seringkali mendatangi rumah Ratna saat perempuan itu sedang mengikuti pengajian. Kedatangannya itu tentu saja untuk mendekati Satya, yang tidak lain adalah suami Ratna. Mungkin dia berpikir dirinya bisa menghasut dan mendapatkan Satya dengan cara tersebut. Selain itu, sebenarnya ia merasa iri dengan Ratna yang hidup berkecukupan. Memiliki suami yang baik dan penyayang, belum lagi jika orang tua Satya berkunjung, maka mereka akan membawakan berbagai oleh-oleh untuk Ratna. Di mata Nita, Ratna sangat beruntung karena memiliki mertua yang baik. Maka, ia berpikir jika ia bisa merebut hati Satya, tentu ia akan diperlakukan sama. Ia tak tahu saja bahwa Ratna adalah perempuan yang mampu menyembunyikan aib keluarga. Ia selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Bahkan, jika mertuanya datang berkunjung dan ia sedang bertengkar dengan Satya, maka ia akan menyembunyikan semua pertengkaran itu dibalik senyuman lebarnya. Bagi Ratna, yang baik-baik saja yang pantas dilihat orang. Sementara Nita hanya melihat luarnya saja. Ia tak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Ia hanya fokus terhadap obsesinya untuk mendapatkan Satya. Tak hanya itu saja, tetapi Nita juga berani mendatangi rumah Ratna dengan menggunakan pakaian yang sangat seksi dan juga membawa beberapa makanan yang dia masak untuk Satya. Tetapi sayangnya, Satya tidak pernah menggubris apa yang Nita lakukan. Seluruh makanan yang dibawa oleh wanita itu tidak pernah disentuh sama sekali dan dibiarkan tergeletak begitu saja di atas meja. Sikap Nita yang terlalu berani dan selalu datang dengan pakaian kurang bahan itu membuat Satya merasa risih sekaligus jijik untuk sekadar menatapnya. Wajar saja, sebab istrinya sendiri adalah seorang perempuan yang selalu menutup dirinya dengan kain lebar juga kerudung yang sama lebarnya. Sehingga ketika dia dihadapkan dengan sosok wanita yang selalu menggunakan pakaian kurang bahan juga selalu menggodanya membuat Satya merasa risih dan tidak nyaman. Lalu secara terang-terangan, dia menolak Nita dan memintanya agar tidak melakukan hal itu lagi. Maaf, Mba Nita. Aku ini adalah seorang pria beristri. Sangat tidak pantas jika kamu melakukan hal ini kepadaku. Terlebih dengan pakaian yang sangat tidak sopan seperti itu. Lagipula, aku tidak akan pernah tergoda dengan kamu sekalipun kamu tidak berbusana di hadapanku. Jadi daripada kamu sibuk mengumbar aurat hanya untuk menggodaku dan berniat membuatku jatuh cinta kepadamu, lebih baik kamu berhenti. Bagaimanapun caramu menggodaku, itu tidak akan membuat aku akan tergoda. Aku sudah memiliki istri dan akan selalu setia pada istriku. Ucap Satya kala itu. Dirinya sudah sangat jengah dengan kelakuan Nita yang selalu datang dengan pakaian minimnya lalu menggodanya dengan berbagai cara. Bahkan, setelah dia dengan sengaja menaruh dan tidak menyentuh sama sekali apa yang dibawa oleh Nita. Tetapi rupanya, itu tidak membuat Nita merasa puas. Dia tetap saja datang dan melaksanakan berbagai godaan untuk Satya. Sikap Satya yang telah menolak dirinya terang-terangan itu justru membuat Nita menyimpan dendam pada Ratna. Dia berpikir Satya terus-menerus menolaknya itu karena adanya perempuan itu. Sebenarnya, Satya tak pernah memandang Nita karena statusnya yang seorang janda. Bahkan, Satya dan Ratna juga banyak memiliki teman-teman yang statusnya janda dan satu komunitas saat mereka masih aktif menulis dulu. Tapi, tentu saja mereka adalah janda-janda terhormat yang sangat menjaga dirinya. Bahkan, salah satu dari mereka ada yang dianggap ibu oleh Satya dan juga Ratna. Sekali lagi, ini bukan soal status janda. Tapi, Satya tak suka dengan Nita yang terlalu seronok sehingga terkesan mengobrol dirinya sendiri. Lain lagi bagi Nita, ia menganggap Satya merendahkannya dan ia akan membalas perbuatannya itu. Baiklah, aku akan membuat kamu menyesal telah menolakku, Satya. Gumam Nita sambil menyaksikan pemandangan yang ada di belakangnya di mana di sana Satya dan Ratna sedang menikmati kebersamaan mereka dengan berbagai candaan-candaan mesra. Setelah hari itu, Nita mulai memusuhi Ratna dan menganggap perempuan itu adalah saingannya. Dia mulai mencari teman untuk menjatuhkan Ratna dan membuatnya terlihat buruk di mata semua orang. Nita mulai mencoba mengasut Bu Leha dan Mbak Tari untuk melakukan itu dan kemudian berhasil. Dia mengajak Bu Leha dan juga Mbak Tari untuk ikut membenci Ratna dan memusuhinya. Setiap hari, mereka akan mencari gara-gara dan menyindir Ratna dari belakang. Ah, mana ada Bu Ratna seperti itu? Dia itu perempuan baik-baik kok. Aku tahu hal itu. Ucap salah seorang yang tidak percaya dengan perkataan Bu Leha tentang Ratna yang katanya dia tidak salim apa yang terlihat. Bener lho Bu, aku lihat sendiri seperti apa bentuk tubuh Bu Ratna saat dia tidak memakai pakaian dan kerudung lebarnya itu. Dia juga sama seperti kita-kita ini walaupun suka mengunjungi pengajian. Tapi, siapa yang tahu kalau ternyata itu hanya kedok untuk menutupi aibnya? Bu Leha terus saja mengatakan apa yang menurutnya benar tentang Ratna. Dia hanyalah orang yang baru beberapa bulan mengenal Ratna. Tapi, sikapnya seolah dia sudah mengenal perempuan itu selama bertahun-tahun. Saat sedang asik mengobrolkan Ratna di warung, saat hendak membeli bahan masakan untuk membuat sarapan, tiba-tiba saja, orang yang mereka bicarakan itu hadir di sana dengan senyuman lebar seperti biasa. Ratna mendengar semua yang dikatakan oleh Bu Leha dan Mbak Tari di warung itu. Tapi, dia juga tidak mau mengambil pusing akan semuanya. Ratna memilih untuk tetap diam dan tidak menanggapi semua ucapan buruk itu. Sangat tidak penting menurutnya. Apalagi, Bu Ratna? Si pemilik warung tersebut menanyakan apalagi yang hendak dibeli oleh Ratna di warungnya. Sudah, Bu. Sementara cukup itu dulu. Sahut Ratna. Sikapnya yang tidak menanggapi sindiran-sindiran buruk yang dilayangkan oleh Bu Leha dan Mbak Tari di warung hari itu. Membuat mereka semakin berani menyindir perempuan tersebut di depan umum. Berpikir bahwa Ratna sebenarnya tidak berani pada mereka. Seperti hari itu, saat Ratna baru pulang dari pengajian seperti biasanya, tiba-tiba saja telinganya mendengar suara seorang perempuan yang sangat familiar di telinganya. Perempuan yang beberapa waktu terakhir ini selalu menyindir dirinya dengan kalimat-kalimat kurang pantas. Ih, lihat deh. Jilbabnya sih memang panjang. Kelihatannya alim sekali. Tapi, siapa yang bisa jamin sifatnya juga sama-sama alim. Ucap Bu Leha kala itu. Sontak saja ucapan itu langsung membuat Ratna menjadi pusat perhatian dari semua orang. Termasuk Ratna sendiri yang juga ikut merasa salah tingkah dengan semua itu. Dia langsung membenarkan kembali jilbab panjangnya yang menutupi dadanya. Membenarkan kembali gamis yang dipakai dan juga posisi tas lempang yang terus bertengger manis di pundaknya. Hati-hati lho, ibu-ibu. Siapa tahu saja kan ya penutup kepala yang dia gunakan itu hanya untuk menutupi perbuatannya yang sesungguhnya. Suka bersedekah juga siapa yang tahu kalau itu benar-benar tulus. Siapa tahu memang hanya sekadar untuk mencari perhatian dan membuat namanya dikenal baik di seluruh masyarakat. Ucap Bu Leha lagi. Benar itu, ibu-ibu. Aku juga punya teman yang seperti itu. Dia suka memakai gamis, kedodoran dan juga jilbab yang sangat lebar. Lalu ternyata di belakang dia adalah seorang perempuan yang tidak benar. Iya, kita harusnya memang tidak asal mempercayai seseorang dari apa yang terlihat aja sih. Sahut Mbak Tari yang berdiri di samping ibunya. Sementara itu, Ratna sendiri hanya sibuk melafalkan kalimat istighfar dalam hatinya. Mencoba menahan diri agar tak dikuasai amarah. Setelahnya, dia memilih untuk berpamitan dan meninggalkan halaman masjid yang seharusnya menciptakan kesan damai tersebut. Tetapi justru malah membuatnya merasa kepanasan karena sikap Bu Leha dan Mbak Tari yang entah apa sebabnya selalu membenci dan mengatakan sindiran-sindiran terhadapnya. Awas ya, ibu-ibu. Jangan tertipu dengan penampilan seseorang yang terlihat alim. Bisa saja dia sebenarnya adalah seorang pendosa yang andal. Mbak Tari kembali berseru sesaat sebelum tubuh Ratna hilang di telan jarak yang semakin jauh. Ratna tidak marah pun dia tidak dendam dengan semua itu. Perempuan yang memang sungguh baik hatinya itu hanya mengusap dadanya sambil berucap istighfar agar hatinya kembali tentram dan tidak lagi merasa emosi. Dia lebih memilih memasrahkan semuanya kepada Tuhan. biar Tuhan saja yang membalas perbuatan tak menyenangkan dari Buleha dan Mbak Tari tersebut. Sedangkan Ratna sendiri memilih untuk diam dan tidak merespons apapun atas apa yang mereka lakukan. Nanti juga bosan sendiri pikirnya biarkan saja mulut-mulut itu berbicara sesuka hati mereka. Yang terpenting aku tidak sama seperti yang mereka tuduhkan itu. Batin Ratna Akhir-akhir ini toko sepi. Jika biasanya dalam sehari pemasukan toko bisa mencapai 2-3 juta kali ini masuk 100 ribu saja sudah untung. Kenapa toko kita sepi mendadak ya mas? Tanya Ratna seraya menyajikan camilan buatannya. Ratna memang seorang perempuan yang sangat hobi berkreasi di dapur. Di tangannya satu bungkus tepung terigu bisa menjadi camilan enak. Seperti siang ini ia membuat cilok dengan bumbu kacang untuk suaminya. Satya sendiri sangat senang jika Ratna memasak dan membuat camilan. Bagi Satya apapun makanan yang diolah oleh tangan istrinya sudah pasti akan sangat enak dan bisa membuatnya tak bisa berhenti makan. Disyukuri saja deh. Mungkin memang sedang tidak ada yang butuh alat elektronik kan? Atau mungkin memang kita memasuki musim pacek klik. Sahut Satya lalu mencicipi cilok buatan istrinya. Enak seperti biasanya. Ratna menepuk punggung suaminya. Habiskan kalau enak di dapur masih ada lagi. Siap ibu bos. Mas gumam Ratna yang hanya ditanggapi dengan tatapan oleh suaminya. Kenapa ya Bu Leha Batari sama Mba Nita memusuhi aku? Satya menghentikan makannya dan meminum segelas air. orang tidak tidak selalu punya alasan untuk membenci dik. Ya tapi aneh saja mereka kompak memusuhi aku begitu. Satya mengelar nafas pelan lalu mengingat kejadian Satya menolak Nita mentah-mentah. Ia pun menceritakan hal yang ia tutupi itu kepada istrinya. Mas Satya bilang begitu sama Mba Nita? Iya. Terus kalau dia sakit hati gimana? Yang jelas itu bukan urusan Mas Dik. Dia yang mencari penyakit lebih dulu. Ratna teringat dengan makanan-makanan yang dulu sering ia lihat dibungkus plastik dan berada di tempat sampah. Jangan-jangan makanan yang selalu Mas buang di tempat sampah itu dari Mba Nita? Iya. Kan gak baik membuang makanan, Mas? Baik itu perlu, Dik. Tapi waspada juga harus. Ratna menggeleng pelan. Setelah sekian lama, ia akhirnya tahu penyebab Mba Nita mengajak-ajak orang untuk memusuhinya. Namun, di sisi lain, Ratna bersyukur karena Allah menjaga hati dan perasaan suaminya meski mereka belum juga dikaruniai ngomongan. Telepon genggam milik Satya berbunyi menandakan ada panggilan masuk dan diangkat oleh empunya. Assalamualaikum, Mas Rohim. Iya, Mas. Ini di toko. Buka kok. Setelah menerima panggilan, Satya meletakkan benda pipi itu ke atas meja kasir. Ia menoleh pada Ratna yang tengah menatapnya dan seolah bertanya ada apa. Mas Rohim, nelpon, sahut Satya. Kenapa? Katanya, kenapa toko kita sudah lama tidak buka? Tapi Mas bilang, selalu buka. Malam itu, Ratna yang sedang tertidur pulas tiba-tiba merasa dirinya sedang ada di depan toko miliknya dan Satya. Dalam mimpi itu, Ratna melihat banyak sekali sosok-sosok yang tak jelas wujudnya mengerumuni seluruh toko miliknya. Seolah sedang membuat bangunan tersebut tidak terlihat oleh orang-orang. Seolah melihat Ratna di belakang sana, salah satu sosok mengerikan dengan wajah hancur dan dipenuhi belatung itu tiba-tiba menoleh menatap Ratna. Air liur yang berbau busuk juga ikut menetes dari mulutnya yang terbuka lebar. Tubuh Ratna seketika terdiam di tempatnya berdiri. Dia merasa tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan setelah sosok tersebut menoleh dan menatapnya. Anehnya, sosok tersebut sama sekali tidak melakukan apa-apa pada Ratna. Dia hanya terus memperhatikan Ratna dan menakut-nakuti perempuan itu dengan berbagai cara seperti membelah diri atau membuat wajahnya semakin rusak dan belatung yang semakin banyak mengelilingi wajahnya yang hanya terlihat jelas kedua bola matanya. Terkadang, Ratna juga mendengar suara patahan tulang yang bersumber dari leher sosok menyeramkan itu. Sampai kemudian, dia melihat tubuh sosok itu dalam posisi ruku yang terbalik hingga menimbulkan bunyi yang sangat nyaring. Ah, pergi! Saat itu juga, Ratna langsung berteriak histeris. Tangannya terangkat ke udara dan memukul-mukul apa saja yang ada di hadapannya yang tidak lain hanya ada udara. Satya yang mendengar istrinya berteriak sambil berkata pergi langsung mendekati Ratna dan memintanya untuk segera bangun menggoyangkan tubuh istrinya itu agar Ratna lekas tersadar dari tidurnya. Iya, Ratna hanya sedang bermimpi bertemu makhluk menyeramkan tersebut. Tetapi, entah kenapa Ratna merasa semua itu nyata untuk dia lihat. Ratna merasa semua yang dia lihat dalam mimpi itu benar-benar nyata. Kenapa, Dik? Tanya Satya setelah memberikan segelas air untuk diminum istrinya. Aku mimpi buruk, Mas. Simpan saja. Mimpi buruk tak boleh diceritakan. Saud Satya seraya membelai lembut kepala istrinya. Kejadian itu terus berlangsung setiap malam. Tanya melihat sosok-sosok yang mengerikan. tetapi Ratna juga melihat banyaknya ular yang bergelantungan di tokonya. Bahkan hingga memenuhi seluruh tembok yang mengelilingi toko tersebut. Pada suatu kesempatan, saat Ratna terbangun tengah malam dan berniat ke kamar mandi, ia melihat lampu dapur masih dalam keadaan menyala. Ratna mengurungkan niatnya ke kamar mandi. Ia memilih ke dapur dan mengambil segelas air dari dalam kulkas. Saat tengah membungkuk untuk melihat sisa sayuran yang bisa diolah besok pagi, Ratna merasakan seperti ada yang memerhatikannya dari sudut dekat pintu dapur. Ratna menutup pintu kulkas dan memerhatikan keseluruh penjuru ruangan. Tapi, ia tak mendapati apa-apa. Ratna menggeleng pelan. Hah, mungkin hanya pikiranku saja yang aneh-aneh. Keseringan mimpi buruk sih. Gumamnya. Ia mendekati saklar lampu dan saat ia mematikannya, Ratna seketika berteriak histeris begitu melihat dalam keremangan ada sesosok makhluk hitam yang tengah berdiri di pojok dekat pintu dapur. Ah! Secara refleks, tangan Ratna kembali menekan saklar lampu agar menyala dan ia sendiri terduduk di lantai saking kagetnya. Saat suasana sudah terang-benerang, ia tak melihat sosok itu di sana. Ada apa deh? Tanya Satya yang datang dengan tergopo-gopo. Mungkin ia terbangun karena mendengar teriakan istrinya. Melihat suaminya datang, Ratna segera memeluknya. Mas, ah! Ada sesuatu di pojok situ warnanya hitam dan menyeramkan. Isak Ratna, ia tak mampu membendung tangisnya. Satya menoleh ke tempat yang ditunjuk istrinya dan tak mendapati apa-apa. Sudah-sudah, tidak ada apa-apa. Tapi mas, ucapan Ratna terpotong karena mendadak tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Mau tak mau ia mual dan berlari ke kamar mandi. Ia memuntahkan semua isi perutnya. Satya juga kebingungan. Pasalnya bukan hanya Ratna yang mencium bau busuk ini, tapi dirinya juga. Satya bergegas menyusul Ratna ke kamar mandi dan melihat istrinya itu duduk di dekat bak sembari menangis. Bajunya basah terkena air dan sebagian muntahnya sudah disiram. Satya membantu istrinya berdiri dan meminta wanita itu ganti baju agar tak masuk angin. Sementara dirinya sendiri membersihkan sisa muntahan Ratna yang belum disiram. Kejadian malam itu rupanya membuat Ratna sedikit terguncang. Perempuan itu kerap kali merasa ketakutan saat berada di dalam rumahnya seorang diri. Bahkan hal itu membuat Ratna tidak berani untuk sekadar memasak di dapurnya. Selalu dia meminta pada Satya untuk menemani memasak atau bersih-bersih di rumahnya sendiri. Dia tidak lagi berani bertindak sendiri di rumahnya. Kenapa? Pertanyaan Satya membuat Ratna tersadar dari lamunan. Ia menggeleng dan tersenyum. Mas, apa kita minta tolong Pak Kiai untuk merukiah toko kita ya? Kok begitu? Tanya Satya bingung. Ia belum mengerti kemana arah pembicaraan Ratna. Aku merasa ada yang tidak beres dengan toko kita ini. Aneh saja kan kalau Mas Rohim bilang kita sudah lama tidak buka. Padahal kita selalu membuka toko jam 6 pagi dan tutup jam 9 malam. Apalagi soal penampakan di dapur itu. Dan aku juga merasa selalu diawasi. Maksud kamu toko kita dikerjai orang begitu. Ratna menggeleng. Aku tidak mau seuzon Mas. Tapi apa salahnya kita bersihkan toko kita dari hal-hal negatif? Baiklah. Besok coba kita buat janji dengan Pak Kiai. Biasanya beliau selalu berpergian untuk ceramah di acara-acara tertentu. Malamnya Ratna dan Satya kedatangan seseorang yang tak lain dan tak bukan merupakan pakdenya Satya. Abah! Begitu mereka memanggil pria tua itu. Sejak kecil Satya memang tinggal dengan beliau dan beliau yang mengasuh Satya. Bukan karena Satya yatim atau bagaimana tapi Satya terlahir kembar dan saat melahirkan Satya juga kembarannya ibu mereka menempuh jalan operasi karena tak memungkinkan untuk melahirkan normal. Merawat diri sendiri pas ke operasi tentu saja susah. Apalagi harus merawat dua orang bayi kembar. Sementara ayah Satya sibuk bekerja mencari nafkah. Karena kondisi itulah Abah dan istrinya menawarkan mengasuh salah satu dari mereka Satya Ratna bagaimana kabar kalian? Abah sudah cukup lama tidak pernah datang berkunjung kemari. Kalian baik-baik saja bukan? Tanya Abah setelah Ratna mempersilahkannya masuk dan duduk di kursi sofa ruang tamu. Alhamdulillah kami baik-baik saja bah. Hanya saja toko kami sudah beberapa hari ini sepi terus-menerus. Mungkin karena memang belum ada yang butuh untuk berbelanja di sini. atau memang sedang musim paceklik saja? Jawab Satya apa adanya. Dia tidak berniat menutupi tokonya yang sekarang sedang sepi itu dari Abah. Ia hanya menyimpan bagian-bagian anehnya saja. Sementara itu, Abah hanya diam menyimak apa yang dikatakan oleh Satya sebelum akhirnya dia tersenyum. sebagai seorang pria yang sudah tua dan banyak pengalaman Abah tentu sangat tahu bagaimana perbedaan antara toko yang sepi karena memang musim paceklik dengan toko yang sepi karena sesuatu. Satya, toko milikmu itu bukan sepi karena musim paceklik atau karena belum ada yang butuh belanja di sana. Semua orang tentu saja butuh belanja setiap hari bukan? meski bukan kebutuhan elektronik tapi mereka butuh air untuk minum. Kamu menjual air galon untuk minum. Iya kan? Menurut Abah toko milikmu itu sepi karena ada seseorang yang sengaja berbuat jahil. Ucap Abah langsung pada intinya. Satya pun seketika terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Abah. Namun ia tidak berani untuk menebak-nebak siapa yang sudah membuat toko mereka menjadi seperti itu. Diminum dulu bah. Ini ada cilok kacang tadi Ratna buat sama roti. Silahkan bah. Abah mengangguk saat menantunya mengidangkan teh dan camilan. Ratna memang pandai memuliakan tamu. Abah meminta Ratna untuk duduk bersama mereka dan menceritakan apa yang ia katakan pada Satya. Ratna mengelan nafas. Ratna sering mimpi buruk bah. Kadang melihat makhluk mengerikan mengerubungi toko. Kadang mimpi melihat begitu banyak kular di sekeliling toko. Keluh Ratna. Ratna memang sudah biasa curhat pada mertuanya itu. Ia menganggap Abah seperti ayahnya sendiri sehingga tak segan menceritakan kegudahannya. Namun Satya dan Ratna enggan menaruh prasangka buruk terhadap orang lain. Takut membuat hati mereka dipenuhi dengan dendam. Setelahnya mereka menceritakan apa saja yang dialami oleh Ratna termasuk dengan semua mimpi buruk yang dialami oleh Ratna yang mengakibatkan perempuan itu bahkan tidak berani untuk masuk ke dapurnya sendiri. Bahkan Satya juga menceritakan saat dirinya dibuat bingung dengan telpon dari salah satu pelanggannya yang mengatakan bahwa toko tersebut selalu tutup pakir-akir ini. Padahal selama ini dia tidak pernah menutup tokonya bila tidak ada hal penting yang mendesak. Itulah bah saya juga bingung bagaimana bisa pelanggan kami mengatakan toko tersebut tutup padahal kami tidak pernah tutup toko. Selalu kami buka dengan hati yang selalu berharap akan ada banyak orang yang belanja hari itu ucap Satya. Sedangkan Abah sendiri hanya diam sambil mendengarkan cerita Satya dan Ratna. Dalam hatinya dia semakin yakin bila apa yang dia lihat itu memang benar adanya. Ada seseorang yang sedang mencoba membuat usaha Satya dan Ratna itu hancur. Mungkin seseorang yang ingin mengambil kesempatan dalam kancuran usaha mereka. Lalu bagaimana caranya agar toko tersebut kembali seperti semula bah? Sebab kalau terus-menerus seperti ini lama-lama kami pasti tidak akan bertahan lama. Sebab saat ini kami hanya mengandalkan tabungan untuk bertahan hidup. Ujar Satya merasa sangat bingung harus melakukan apa. Sebab ini adalah kali pertama dirinya mengalami hal seperti ini. Saat ini kalian belilah garam yang cukup banyak. Nanti selepas sholat maghrib biar kita coba merukia toko kalian itu. Perintah Abah Satya dan Ratna sama-sama mengangguk mengiakan. Setelahnya Satya berpamitan untuk pergi membeli apa yang diperintahkan oleh Abah siang itu setelah maghrib Abah menaruh garam tersebut di sebuah wadah dan kemudian mulai mendoakannya. Selesai membacakan doa-doa Abah kemudian menaburkan garam tersebut di sekitar toko dan juga menabur sebagian ke dapur rumah Satya. Setelah ditabur dengan garam tersebut toko mulai ramai selama satu minggu. Namun di minggu berikutnya toko tersebut kembali sepi. Pada akhirnya Abah memutuskan untuk menginap di rumah Satya dan Ratna untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya yang membuat toko tersebut sepi seperti itu. Sampai kemudian Abah mendapatkan jawabannya setelah beliau kusyuk berdoa di sepanjang malam. Pagi harinya Abah langsung mengatakan apa yang membuat toko milik Satya tersebut sepi kepada si pemiliknya langsung. Jadi toko kalian itu sepi karena di sekitar toko telah ditaburi dengan tanah kuburan. Cukup sulit untuk dihilangkan sebab kita tidak tahu di sebelah mana tepatnya orang itu meletakkan tanah kuburan tersebut. Mendengar penuturan Abah Satya mengelah nafas ia bingung harus melakukan apa maka ia pun menyampaikan usul Ratna itu untuk meminta tolong pada Pak Kiyai Boleh itu lebih bagus jika kalian adakan pengajian di halaman toko agar aura negatif itu bisa hilang. Sautaba memberi dukungan. Nanti Abah temani ke rumah Kiyai kebetulan beliau teman lama Abah dan sudah lama juga tidak bertemu. Malamnya Pak Kiyai bersedia datang ke halaman rumah Satya. Mereka mengundang tetangga-tetangga dekat untuk mengadakan pengajian di halaman toko Satya. Selepas acara pengajian dan para tetangga sudah pulang Pak Kiyai meminta Satya menyiapkan air bekas cucian beras. Besok subuh beliau akan datang lagi dan mencoba membersihkan toko Satya. Kesokan harinya selepas sholat subuh Pak Kiyai benar-benar datang dan Ratna sudah menyiapkan air bekas cucian beras juga seember air bersih yang diminta oleh Pak Setelah Pak Satya untuk menyiramkannya ke sekeliling toko. Sementara seember air bersih yang sudah didoakan kata Pak Kiyai untuk mengepel lantai rumah dan juga toko sembari terus membaca sholawat. Hari itu juga usai dirukyah oleh Pak Kiyai toko Satya kembali ramai pembeli. Saat tengah asik melayani dan beramat sama dengan pembeli Ratna dan Satya mendadak dikejutkan dengan suara orang ribut-ribut. Ternyata itu suara Nita yang tengah meraung-raung memohon ampun pada ayahnya. Ada apa? Tanya Ratna. Itu Baratna katanya semalam wanita kegrebek sama warga sedang ya Baratna taulah sama orang desa sebelah Astaghfirullah al-Azim Gumam Ratna sembari mengelus dada. Biarkan saja Baratna orang seperti itu memang pantas dapat balasan yang setimpal. Lagi pula ibu-ibu di sini banyak yang sudah resah soalnya wanita itu suka ganjen sama suami orang. Ratna hanya diam menanggapi apa yang ia dengar. Ia sesekali melirik ke arah ayah Nita yang melempari anaknya dengan pakaian dan tas besar. Pergi saja kamu membuat malu saja bisanya. Satya menyikut lengan istrinya agar Tau usah mempedulikan. Ia memberi isyarat pada Ratna agar fokus saja pada pembeli. Ratna menganggup. Oh iya apalagi tadi bu? Sudah mbak Ratna itu saja. Baiklah berarti totalnya 55 ribu ya bu? Saya diskon jadi 50 ribu saja. Wah makasih banyak mbak Ratna semoga tokoh mbak Ratna semakin ramai ya. Amin. Ratna menoleh pada suaminya. Sementara Satya tersenyum. Selalu ada balasan untuk orang-orang Zolim. Meski kita tidak tahu tapi ada Allah yang mahat tahu. Esoknya Batari datang ke toko Ratna untuk membeli lampu. Ia juga sekaligus meminta maaf karena sudah ikut-ikutan mbak Nita memusuhi Ratna tanpa mencari tahu dulu yang sebenarnya. Ia hanya merasa senasib dengan mbak Nita sehingga menganggap bahwa Ratna dan Satya adalah orang yang suka sesuai apa yang dikatakan mbak Nita. Ratna tertawa dan mengatakan bahwa ia banyak juga teman-teman yang janda. Jadi ini bukan masalah status hanya soal bagaimana kita membawa diri. Apapun itu Ratna senang karena sekarang ia dan mbak Tari kembali rukun sementara mbak Nita mbak pergi kemana setelah diusir oleh ayahnya. Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa kembali Sapunyere Pegat Simpai Paturai Patepangdei Terima kasih